Halo gengs, jumpa lagi bersama Windopedia. Pernah gak sih kamu mimpi aneh banget sampai bangun dengan perasaan yang bingung? Atau mungkin mimpi yang begitu nyata sampai kamu kira itu beneran kejadian? Nah ternyata mimpi itu bukan cuma bunga tidur loh gengs. Yuk kita bahas bareng-bareng, tapi sebelum lanjut ke videonya, mari dukung Windopedia untuk terus membagikan pengetahuan dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Oke gengs, yang pertama apa sih sebenarnya mimpi itu? Secara sederhana, mimpi adalah serangkaian pikiran, gambar, sensasi, atau emosi yang dialami saat kita tidur. Biasanya, mimpi terjadi di fase tidur yang disebut REM SLEEP atau Rapid Eye Movement. Di fase ini, otak kita jadi aktif banget loh gengs, hampir seperti saat kita sedang bangun. Tapi anehnya, walaupun tubuh kita istirahat total, otak kita justru sibuk berpetualang dalam dunia mimpi. Next, apa penyebab kita bermimpi? Nah, para ilmuwan punya beberapa teori menarik nih gengs. Yang pertama adalah teori proses informasi. Mimpi mungkin adalah cara otak kita memproses dan menyimpan informasi yang kita dapat sepanjang hari. Jadi semacam pembersihan file di komputer. Mana yang perlu disimpan, mana yang bisa dibuang. Teori yang kedua adalah teori simulasi ancaman. Ada juga yang bilang mimpi itu seperti latihan mental. Misalnya nih, kamu mimpi dikejar monster. Itu bisa jadi otakmu sedang melatih cara menghadapi bahaya, walaupun itu gak nyata. Teori yang ketiga adalah teori pemrosesan emosi. Mimpi juga bisa membantu kita mengelola emosi. Misalnya nih, kamu habis putus cinta, lalu mimpi mantan. Ya bisa jadi itu cara otakmu mengolah rasa kehilangan atau mencoba memahami situasinya. Jadi, mimpi itu bukan cuma random. Kadang, itu refleksi dari apa yang sedang kita alami. Next, kita akan bahas mengenai jenis-jenis mimpi dan contohnya. Mimpi ternyata gak cuma satu jenis loh gengs. Ada beberapa kategori mimpi yang cukup umum dialami banyak orang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mimpi biasa. Ini yang paling umum kadang absurd, kadang menyenangkan, kadang gak jelas alurnya. Contohnya nih, kamu lagi mimpi makan di bulan bareng teman SMP. Gak masuk akal kan? Ya tapi itu terasa nyata loh. Yang kedua, ada mimpi buruk atau yang biasa disebut nightmare. Biasanya bikin kamu bangun dengan rasa takut atau cemas. Mimpi kayak dikejar, jatuh dari tempat tinggi, atau kehilangan seseorang. Bisa jadi ini dipicu oleh stres, trauma, atau kecemasan yang belum kamu sadari. Yang ketiga ada lucid dream. Ini keren! Kamu sadar kalau kamu lagi mimpi, dan kadang bisa mendalikan mimpi itu. Bayangin bisa terbang atau menjelajahi dunia fantasi sesuka hati. Lucid dream bisa dilatih loh, kalau kamu rajin. Yang keempat adalah false awakening. Pernah mimpi bangun tidur, tapi ternyata masih mimpi? Nah, itu namanya false awakening. Rasanya kayak kamu hidup dua kali dalam satu malam. Seru sekaligus membingungkan. Yang kelima adalah mimpi berulang. Ya, mimpi yang sama terjadi lagi dan lagi. Biasanya, ini tanda bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang belum terselesaikan atau terus membebani pikiranmu. Setiap jenis mimpi ini bisa membawa pesan atau sekedar produk sampingan dari kerja otak yang kompleks. Dan ya, kadang mimpi memang seaneh itu. Oke, next. Mengapa kita tidak selalu mengingat mimpi? Kamu pernah bangun dan merasa, Hmm, tadi aku mimpi apa ya? Tapi aku lupa. Tenang, itu hal yang normal banget. Penelitian bilang, kita sebenarnya bisa bermimpi beberapa kali dalam satu malam loh, gengs. Tapi kita hanya mengingat mimpi kalau kita terbangun di tengah atau tepat setelah fase rem. Selain itu, otak memang cenderung memprioritaskan ingatan yang lebih penting untuk bertahan hidup. Dan karena mimpi tidak punya argensi nyata, otak kita sering memilih untuk melupakannya. Oke, apakah mimpi punya arti? Nah, ini bagian yang sering jadi bahan pembicaraan. Apakah mimpi punya arti? Banyak budaya percaya bahwa mimpi adalah pesan dari alam bawah sadar. Misalnya nih, mimpi gigi copot diartikan akan ada kehilangan. Tapi secara ilmiah, belum ada bukti kuat yang menghubungkan mimpi dengan ramalan masa depan. Namun, mimpi tetap bisa jadi cerminan dari kondisi psikologismu saat itu. Kalau kamu sering mimpi cemas, bisa jadi kamu lagi stres. Kalau mimpi kamu menyenangkan, mungkin kamu sedang merasa damai atau puas. Jadi, mimpi bukan cuma hiburan saat tidur. Ia adalah bagian penting dari cara kerja otak kita. Mengolah informasi, menata emosi, bahkan menjaga kesehatan mental kita. Meskipun masih banyak misteri tentang mimpi yang belum terpecahkan. Satu hal yang pasti, mimpi adalah jendela unik ke dalam diri kita. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. See you! Sub indo by broth3rmax